Hai shalom selamat pagi sate pagi hari ini bertemakan Happy Valentine's Day karya pendeta Emeritus Andar Ismail tanggal 14 Februari dirayakan sebagai hari raya Valentine di Amerika Serikat anak-anak membuat poster bergambar hati untuk ayah dan ibu para tetangga saling mengantar kue dan coklat berbentuk hati di sekolah dan di tempat kerja orang saling membagi gula-gula atau coklat berbentuk hati kantor pos pun sibuk dengan banyaknya kartu bergambar hati karena tiap orang mengirim kartu Valentine kepada pacarnya orang saling mengucapkan Happy Valentine's Day you are my Valentine yang mencolok pada perayaan ini adalah gambar hati dan kudapan manis entah kue gula-gula atau coklat yang biasanya berbentuk hati hati dan kudapan manis menjadi lambang dari Valentine sebagai hari kasih sayang dan memang hari itu orang-orang tampak tersenyum lebih manis dan lebih ramah apa asal-usul hari Valentine menurut tradisi yang dapat dipercaya Valentine lahir pada tanggal 14 Februari 270 ia menjadi uskup di Terni Italia yang menyayangi dan disayangi banyak orang kotak-kotaknya sering terpokok tentang kasih sayang Tuhan Yesus kepada semua orang tanpa membedakan kedudukan atau asal-usulnya semua orang ingin mendapatkan kasih sayang dan semua orang bisa memberi kasih sayang ketika Kaisar Claudius menghambat umat Kristen pastor Valentine ditangkap namun dari dalam penjara di mana ia dianiaya Valentine mengingat semua orang yang dicintainya dalam sel penjara tiap hari ia membuat kartu bergambar hati dengan ucapan aku cinta padamu kartu-kartu itu dikirim satu persatu kepada tiap orang yang dicintainya semua orang yang ada di penjara itu juga merasakan kasih sayang Valentine mereka menempelkan kartu bergambar hati di sel mereka masing-masing setelah Valentine dihukum mati orang-orang di penjara itu melanjutkan kebiasaan membuat dan mengirim kartu bergambar hati kemudian hari gereja menyatakan Valentine sebagai seorang Santo begitulah sekarang tanggal 14 Februari dirayakan sebagai hari Santo Valentine Valentine menyelami lubuk hati tiap orang tanpa kecuali tiap orang mempunyai kebutuhan untuk dicintai dan sebenarnya tiap orang pun mempunyai kebutuhan untuk mencintai kehadiran orang-orang yang dapat kita cintai dan dapat mencintai kita terasa menjadikan hidup ini lebih indah dan bermakna memang itulah indahnya hidup kita bisa menunjukkan kasih sayang kepada orang lain serempak kita pun menimbulkan kasih sayang pada orang lain sehingga orang lain pun bisa menyayangi kita itulah yang dicatat akita tentang Esther disitu menulis maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia artinya semua orang yang bergaul dengan Esther mencintai dia mengapa Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada mereka karena Esther menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka sebagaimana ayunan langkah kedua kaki bisa terjadi karena salah satu kaki memulainya mikianlah juga dengan kasih sayang dan cinta kita tidak bisa mengharapkan orang mencintai kita kalau kita sendiri tidak menunjukkan cinta kepadanya kalau kita ramah orang pun akan ramah kepada kita sebaliknya kalau kita cemberut orang lain pun cemberut kepada kita cuaca hidup dari hari ke hari ditentukan oleh kita sendiri karena kita bermuka masam dunia pun akan bermuka masam kepada kita kalau kita tersenyum dunia pun akan balik tersenyum manis kepada kita kasih sayang memang berputar secara timbal balik ketika kita menunjukkan kasih sayang kepada orang lain kita menjadi pemberi dan orang lain menjadi penerima sebagai dampaknya pada orang lain timbul kasih sayang terhadap kita pada saat itu orang lain menjadi pemberi kita menjadi pemberi kita menjadi penerima jadi kalau kita menunjukkan kasih sayang maka kita melakukan dua hal sekaligus menolong orang lain dengan memberi cinta dan menolong orang itu dengan menciptakan kesempatan pada orang itu untuk mencintai dalam hal kasih sayang tiap orang adalah pemberi dan penerima hidup adalah putaran memberi dan menerima kasih sayang namun putaran itu hanya akan terjadi jika ada pihak yang mau memulainya kitalah yang dapat memulainya dengan menibulkan kasih sayang pada orang-orang yang memang membutuhkan kasih sayang kebutuhan untuk dicintai dan mencintai terpenuhi bukan dengan cara mencari-cari cinta atau merengek-rengek minta dicintai melainkan dengan memberi cinta kepada orang yang membutuhkan cinta itu pada hari ketika Valentine akan dihukum mati ia masih memberi cinta dalam kesakitan akibat pengenayaan ia masih mendoakan orang-orang yang memerlukan doanya lalu ia masih membuat kartu ucapan mereka dengan gambar hati dan tulisan aku cinta padamu ada banyak orang yang membutuhkan gambar hati dari kita tidak perlu menunggu tanggal 14 Februari sebab setiap hari pun bisa menjadi manis seperti hari Valentine Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi ajalah kami mengasihi siapapun dimanapun dan kapanpun karena kasih Tuhan adalah kasih yang abadi Amin selamat menikmati